Itu sangat berkaru gak Bung Lamting? Dan berapa terswam langsung, mantap siap Lagi bantingan dari Suwadi Gimana nih, menurut Bung Lamting? Satu langsung saja, shoot dilakukan oleh Suwadi Bu Take down secepat itu Game plan memang dari Suwadi Tidak mau bermain di stand up ya Langsung mendokong shoot Bagus sekali Betul, dan Irfan sepertinya bisa lolos menuju ronda 2 Satu menit berjalan Satu shoot lagi, berani sekali dari jarak jauh Sangat-sangat meledak Berbahaya Iya, masih bertahan Irfan Lepas Bung Ada skill ground ya Tadi dibalas Bangkan attack Bung dari Suwadi Bu Sari shot kembali Bojang juga Irfan Dari sini baru dilakukan shoot oleh Suwadi Apakah berhasil? Dan berhasil Berhasil kembali Pertandingan di ground seperti ini Menunci kedua kaki dari Irfan Bung Suwadi Betul, dan ini akan terasa lama sekali Karena waktu masih berjalan Dengan pukulan gangguan Suwadi Energi pun terkurang Seperti yang mengelamping Salah pun membelakangi Dan langsung mendapatkan mount Mount position seperti berbahaya tentunya Posisi mount Yang berarti adalah dominasi Oh, sepertinya Suwadi mau mengambilkan kuncian ya Apakah dia akan mendapatkan kuncian khusus Seperti Wardi KOMA Game plan dari Dari Irfan Bung 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 Juga juga pasti sama seperti ini Sepertinya seperti ini Oh, street yang sangat telah Langsung di follow dengan shoot Seperti ini langsung di dapat ini Bu Earth luar biasa luar biasa mantap siap dia teratur ya terawat lah istilahnya fisiknya terlalu terawat ya Oh full power dari Irfan masih bergerak Irfan luar biasa Irfan sedang ada di atas dipikir sudah berakhir baru saat ini sudah dia kembali di lakukannya panjang umur mendapatkan jatuh lagi kembali lagi jatuh hat-trick takedown di ronde dua satu menit berjalan Apakah Irfan Arwan bisa bertahan ya Iya dan ini sudah mulai masuk kembali kembali masih bertahan untuk Irfan Arwan adalah bagaimana dia bisa sepertinya dia sudah mulai lelah ya namun masih bisa untuk escape ya keluar dari posisi yang cukup berbahaya ini karena kita berdua tahu bahwa dia punya ketangguhan sepertinya Hai tangguhan ya kemudian yuk yang ada di Suwardi adalah tinggal nyantai aja nyantai aja asal jangan kena kukul jangan kena kuncian jika ini bertahan terus-terusan ini Suwardi akan mendapatkan impiannya untuk menjadi juara abadi ya kalau ini sudah ronde tiga sebetulnya ronde 45 Suwadi cukup nari-nari saja sudah menang Bu betul sudah tinggal kalemannya muter-muter saya muterin ring juga sudah pasti menang Bu kita tidak boleh lupa bahwa kamar Usman sempet knockout di ronde terakhir betul iya sudah mendapatkan ambar apa tidak sepertinya tidak dengan waktu tinggal privis saya lepas kali ini iya yang tidak sengaja tidak akan melakukan seperti itu ya iya dia langsung meluarkan takedown karena pasti dia akan mendapatkan posisi yang pas iya 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 dan langsung dihatap dengan takedown di takedown kembali di angka mantap siap kuat sekali pinggang dari Suwardi melemah juga tidak tidak bisa Irfan tidak mau melakukan tap out bisa bertahan betul-betul sementara kuncian juga masih belum masuk ya kan iya sebelum terlihat ya kalau para pecinta warna bisa lihat di arena semua tangan fans one fight yang ada di sini tangannya pada silang semua ini sepertinya masuk masuk iya kan masuk kali ini Luar biasa mendapatkan impiannya sebagai suara abadi iya di ronde 4 lakukan teknik rirne gecom Suwardi berhasil mendapatkan status MMA legenda di Indonesia krusial nih sebenarnya hampir nafas ya iya ada usaha rmc tapi yang kali ini berhasil akhirnya berhasil ya setelah 4 ronde iya luar biasa kita lihat selebrasi ha Suwardi sang becaklawo luar biasa dari sudut merah becaklawo Suwardi dan ini dia pulangkan sabuk abadi untuk champ Suwardi wow juga penyerahan mahkota raja mahkota raja kepada pak ardiansyah diperlukan kembali untuk mengenakan mahkota raja untuk champ Suwardi ini dia mahkota raja ini dia mahkota raja ya 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 yuk ini dia